Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel prediksi bola kemarin yang liga inggris banyak salah, yang liga itali juga yang atalan talagio, betul ya, draw, torino menang terus misalnya, masih banyak misalnya yang belum ya, liga itali terus ada yang kalah, yang juga ini perona lawan Juventus 21, ternyata yang menang perona, ini Juventus juga masih seperti Barcelona masih kayak Barcelona, kayak MU gitu kan, MU gak tau gitu kan lawan tim biasa-biasa saja, lawan perona, kayak MU gak tau, kadang bisa menang, kadang enggak jadi masih gak stabil ya, tim besarnya, sama seperti Juventus, MU dan juga Barcelona ya waktu lawan Roma, menang Juventus, waktu lawan tim kecil ini perona tuh di bawah sekali gitu kan, tapi waktu sama apalagi, Juventus, sama special juga kalah, waktu itu pernah sama tim-tim kecil, waktu sama tim-tim besar, sama Milan, draw, sama Roma menang sama Inter draw, jadi, kalahnya sama tim-tim kecil gitu kan Juventus, di Liga Champion, Chelsea juga kalah, itu tim-tim besar bisa di kalah kan tapi, belum stabilnya kayak gini ya, tim fans- fans para Juventus ini mungkin kecewa ya oke, di pertandingan berikutnya, saya mau memprediksi ada 5 pertandingan, yang sisanya, yang pertama adalah Genoa versus Teregia yang kedua, Sassuolo versus Empoli yang ketiga, Sarernitana versus Napoli yang keempat, Roma versus Milan, ini big base-nya mungkin ya dan yang terakhir adalah Bologna lawan Kagliari mudah-mudahan tidak banyak salah, supaya tidak, supaya tertolong, mungkin minggu ini saya banyak kalah ya, sahabatku mungkin mudah-mudahan tertolong di sisanya Liga Itali sama Liga Indonesia sama Liga Spanyol ya supaya, supaya, ya, sesenggaknya lah, pas plus atau menang dikit lah, menang dikit ya walaupun sekarang, kondisinya masih mince ya karena kemarin banyak kalah di Liga Inggris kacau sekali ya, aduh, prediksi Liga Inggris kemarin saya MU menang, Leads, apa tuh, Arsenal yang menang juga Bernie juga, menang besar juga, oh, banyak kesalah kemarin saya, aduh, kaget saya juga oke, pertandingan pertama ada Genoa lawan Panagia my prediction score is Genoa 1 Panagia 1 jadi, prediksi skor saya Genoa lawan Panagia skornya imbang satu-satunya oke, pertandingan yang kedua ada Sassuolo lawan Empoli ini lumayan, juga kadang menyulitkan tim-tim besar ya, Sassuolo sama Empoli juga tetapi, gak bisa menembus ke, menengah ke atas ya ini main dikandang Sassuolo Sassuolo kemarin lawan Juventus bagus sekali ya ini dikandang sekali lawan Empoli sekarang, kalau Empoli itu yang pernah mengalahkan Juventus juga ya apa-apa draw, itu lupa saya ini, prediksinya adalah menang Sassuolo my prediction score is Sassuolo 2 and Empoli 1 prediksi skor saya adalah 2-1 buat kemenangan Tuan Rumah Sassuolo yang ketiga adalah ada Salernitana lawan Napoli pertandingan yang ketiga Salernitana lawan Napoli Napoli masih di atas belum terakalahkan baru satu kali draw saja kemarin sama AS Roma ya sementara Salernitana ini kemungkinan bakal ke Juna degradasi terus menurut saya ini main dikandang Sassuolo yang di tanah prediksi saya tetap memenangkan Napoli gitu buat Napoli itu rata-rata ngukurnya satu mungkin tapi prediksi saya disini Napoli bakal menang dengan selisih skor 2 gol ya 0-2 prediksi saya adalah 0-2 jadi pegang Napoli yang disini terus pertandingan yang berikutnya adalah ada di Liga Italia partai big match antara Roma lawan AC Milan nah ini seru nih di kandang Roma ini pasti tetap Milan yang pur karena Milan itu masih ada di Arab area kedua ya area puncak sama Napoli beda sedikit selisih golnya selisih golnya Napoli masih di atas Roma itu masih belum ke pepan atas jadi walaupun main di kandang ini pasti Roma yang dipur seperti ketika lawan apa tuh lawan Napoli gitu kan Roma kan dipur setengah akhirnya draw ini juga prediksi saya ini draw ya my prediction is will be draw Roma jadi kalau Milan ngepur setengah atau 3 per 4 ini saya pegang Roma ya disini karena main di kandang berharap ini draw ya prediksi skor saya adalah draw 22 my prediction score is 2 for AS Roma and 2 for AC Milan oke in the last match is bolonya versus kagliari kagliari di bawah ya di bawah banget bolonya oke lah lumayan cukup bagus untuk tim yang ya menengah-menengah gini masih bisa kadang-kadang menyulitkan tim-tim papan atas bolonya tuh tapi belum stabil juga kadang naik turun luk tuatip waktu itu menang lawan Nagio tapi dibantai sama Napoli itu kan masih gitu-gitu aja sama Inter Milan juga jadi bolonya versus kagliari prediksi saya adalah skornya 2-0 buat kemenangan bolonya my prediction score is 2 for bolonya and 0 for kagliari ini menurut saya prediksinya ini ukurannya setengah ini bolonya ukur setengah gak mungkin kalau 1 jadi saya pegang bolonya karena prediksi saya lebih dari 1 walaupun 1 juga kan tetap ke tempat kebayar si ukurannya itu oke demikianlah prediksi 5 prediksi dari saya Riga Italia semoga disini ada beberapa yang betul mudah-mudahan 4 ya minimal 3 lah gitu kan jangan sampai 3 salah 2 thank you see you in my next video selamat menikmati